Intro 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 Wow, ini baru pemanasan lho padahal Kemungkinan disini akan membuat Heru Budi Yaitu selaku PJ Gumur DKI Jakarta Akan kaget, karena apa? Karena disini, ya Ahok Sudah menunjukkan tarinya lah Alias disini sudah, ya setidaknya mengkritik Padahal juga anggota DBRD bukan Tapi ya kayaknya sih Disini Ahok akan maju lagi Yaitu di Pilgub DKI Jakarta Karena apa? Karena disini bahkan juga sudah mengkritik Kritikan Ahok juga tidak main-main Yaitu Ahok kritik menonaktifan Nik KTP Jakarta Jangan bikin orang repot Nah kalau kita lihat dari sini, seolah-olah Ahok disini Membela warga DKI Wah, kayaknya disini memang sinyal ya Yaitu Ahok akan dicalonkan di Gubernur DKI Jakarta Bukan di Sumut Menulut berita-berita yang beredar Tetapi menurut saya Akan dicalonkan di Bursa Cagup DKI Jakarta Nah bagaimana menurut Anda? Pasti juga akan setuju Disini masih pemanasan saja sudah Ya kritik-kritikannya menurut saya Sudah sangat keren sekali Apalagi Kalau besok sudah Direkomendasikan oleh BDIP Misalnya untuk maju Di pilkada DKI Jakarta Menurut saya Kritikannya akan semakin masif Dan menurut saya Kritikannya juga cukup Masuk akal dan juga Cukup keren sekali Karena apa? Karena Ahok juga mantan Gubernur DKI Jakarta Dan bahkan juga Pernah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta Jadi sangat tahu persis lah Karakter orang Jakarta Sangat tahu persis lah Masalah-masalah yang berada di DKI Jakarta Ya seperti macet Polusi udara Sampah menumpuk Dan lain sebagainya Menurut saya Ahok Sangat paham betul Nah disini bahkan juga Dikomentari oleh Marah Islam Menurut Ahok Hal yang penting adalah Domisili rumah Ketimbang domisili warganya Ia mencotohkan Seorang dengan KTP Jakarta Akan merepotkan Bila ia meninggalkan Jakarta Dalam waktu lama Kemudian KTP-nya Dinonaktifkan Ya memang Kadang-kadang itu Orang bekerja Di luar daerah Bahkan juga Ya bertahun-tahun Satu sampai lima tahun lah Karena memang Menaikan kontrak disitu Menurut Ahok disini Suguh masuk akal sekali Yaitu domisili itu ya Rumah Kalau mempunyai rumah Di DKI Jakarta Yaitu Domisili dari Orang yang bersangkutan Menurut saya Orang itu berarti masih Berada di DKI Jakarta Yaitu Rumah tersebut Kecuali kalau tidak punya rumah Dan lain sebagainya Kemungkinan juga Ya tidak Masalah lah Dinonaktifkan Nah disini Yaitu Kita menanggapi Soal Ahok Menjadi Gubernur DKI Jakarta Disini bahkan ada Prediksi Yaitu Akan diduetkan Dengan Anis Wah Kira-kira Bagaimana Anda setuju gak ya Jika duet Anis Ahok terwujud Pilgub Jakarta Diprediksi berlangsung damai Dan peluang Satu putaran Berarti ini kan Sama halnya Dengan Pilpres ya Pilpres 2024 Yang penting damai Tetapi Ya Menurut saya Ini adalah Ideologi yang sangat Berbeda sekali ya Antara Ahok dan juga Anis Baswedan Apalagi kalau kita Lihat pada Pilkada 2017 Yang lalu ya Disitu Kemungkinan Ahok Tidak akan maulah Kalau Ahok Melihat Jejak masa lalu Disini Apalagi pada Waktu lalu Wah Fenomena-fenomenanya Pada Pilkada DKI Jakarta Sangat wow sekali Jadi menurut saya Juga tidak mau Kalau menurut saya Iya memang Kalau Anis dan Ahok Jika diduetkan Bila diduetkan Pada Pilkada Serentak 2024 Memang akan Berlangsung damai Menurut saya Karena disini adalah Tokoh-tokoh Yang pernah Menjadi Gubernur DKI Jakarta Dan Masa Pendukungnya Di DKI Jakarta Juga sangat banyak sekali Otomatis lah Ketika Kedua Tokoh disini Digabungkan Pada Pilkada 2024 Memang akan Berlangsung damai Karena Tidak ada Sosok yang kuat Disini Anis dan juga Ahok Siapa yang Tokoh yang kuat Misalnya Disini pengamat Komunikasi politik Dari Universitas Esa Unggul Jamiludin Memunculkan Kemungkinan Nama Anis Baswedan Dipasangkan dengan Basuki Jayapurnama Atau Ahok Di Pilkada Jakarta 2024 Dua nama yang Pernah bertarung Pada Pilkada Jakarta 2017 itu Dimunculkan Bukan tanpa sebab Menurut Jamiludin Kedua tokoh tersebut Masih memiliki tingkat Elektabilitas Dan keterkenalan Yang baik Bagi warga Jakarta Elektabilitas Dua sosok ini Akan semakin tinggi Bila disatukan Dalam satu pasangan Kata Jamiludin Dalam keterangan Tertulisnya Pada minggu 5 Mei 2024 Menurut dia Akan ada hal positif Bila dua sosok ini Disatukan dalam Pilkub Jakarta 2024 Pertama Polarisasi warga Jakarta Dapat dicegah Setidaknya Polarisasi yang tajam Pada Pilkada Jakarta 2017 Dapat dicegah Kalau hal ini terwujud Pilkub Jakarta 2024 Akan relatif ramai Pesan-pesan politik Yang kontradiksi Memuat permusuhan Dapat Diminimalisir Kata dia Nah apakah anda setuju Kira-kira Kalau Ahok disini Ya setidaknya Akan Duet dengan Anies Baswedan Ya Nah bahkan disini Yaitu Dari Beritasuara.com Disini Tertanggal 7 Maret yang lalu Disini Bahkan sudah 7 Maret yang lalu Tegas Ahok Ogah dipasangkan Dengan Anies Baswedan Dia bukan negarawan Wow Bahkan juga sudah Seperti itu ya Berarti Sesuai dengan Prediksi saya ya Pasti juga Tidak akan mau Karena Pilkada 2017 yang lalu Disini Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Basuki Atau Ahok Akhirnya muncul Ke publik Setelah lama menghilang Sejaari pencoblosan Pemilu Ahok tampil Di channel youtube Mary Riana Membicarakan mengenai Perkembangan politik Terkini di tanah air Salah satu yang dibahas Adalah mengenai Bersatunya Ahok Dan Anies Baswedan Di Pilkub DKI 2024 Masih terbuka kemungkinan Yang mana Yang memungkinkan Ahok versus Anies Atau Ahok dan Anies Kata Mary Riana Ahok mengaku Tidak tahu Namun ia memastikan Tidak ada ceritanya Dirinya bakal bersatu Dengan Anies Baswedan Saya gak tahu Yang pasti Bagi saya Tidak ada cerita Ahok dengan Anies Sujar dia Ahok mengatakan Ketika Pilkub di DKI 2017 ia langsung Memberi ucapan Selamat ke Anies Baswedan Karena baginya Anies menang Atas seizin Tuhan Namun Yang membuat Ahok Tidak suka adalah Ketika Anies Baswedan Pilkub Dato Saat dilantik Sebagai Gubernur DKI Jakarta Ahok menganggup Menganggap Pilkub Dato Anies saat itu Memecah belah bangsa Tapi yang tidak bisa Saya terima Ketika Anda menang Anda Pilkub Dato Memecah belah bangsa Bahwa Jakarta Sudah kembali Ke pangkuan pribumi Yang dijajah selama ini Itu teks Di mana-mana Itu sangat Memecah belah bangsa Tegas Ahok Wow Ya jadi disini Sudah tidak mungkin ya Karena Ahok disini Sudah Tidak mau Bila diduetkan Dengan Anies Baswedan Nah Dari sini saya juga Penasaran ya Nah kira-kira komentar-komentarnya Seperti apa ya Disini ketika Ahok Sudah mengkritik Yaitu menonaktifkan Nik KTP Jakarta Jangan bikin orang repot Disini dari mantan Wahabi Menuju digital identity Dan siap-siap Di penjara digital Bisa mampus kelaparan Dalam rumah sendiri Walau Nik Masih Nik Jakarta Tapi alamat di KTP dan KK Terbaru udah alamat Kota provinsi lain Nah itu next gimana ya Soalnya Nik Masuk target pembekuan Atau pemutian Ada yang tahu Bisa info Solusinya Disini dari Seth Joker Ini gua setuju banget Bikin aturan kok nyusahin orang Peraturan sekarang Malah menyusahkan Semua pelayanan serba online Kuota terbatas Nomor antrian Habis Nggak Kayak sebelumnya Yang masih manual Disini dari Rujak Bagusnya Ahok Dia juga Melihat dari sudut pandang Yang terkena dampak langsung Peraturan itu Jadi dikaji dulu Dari semua sisi Bukan seperti mendak Misalnya Setelah viral Nyusahin orang Terus dicabut Kerja macam apa itu Ya seperti itulah Jadi memang Membuat kebijakan itu Sangat tidak gampang sekali ya Harus tahu Resiko-resikonya Yaitu setelah Peraturan tersebut Diimplementasikan Ya tapi saya berharap Sesu Di bawah keimpinan Pak Prabowo Gibran Semoga saja Indonesia Semakin maju Dan juga Ya bisa Meralisasikan semua Program-program Dan janji-janji kampanyenya Sehingga bisa dirasakan manfaatnya Langsung oleh masyarakat Terima kasih telah menonton